Intro Hai semuanya Kali ini aku bakal bikin vlog tentang Tanya jawab, question and answer Dan sebenernya ini pertanyaan-pertanyaannya Udah pernah aku coba kumpulin Karena dulu aku pernah Emang banyak banget yang request Buat ada ini, question and answer ini Jadi aku bikin Tapi sebenernya aku udah kayak minta temen-temen semua Buat ikut serta dalam Tanya bertanya Dan aku udah pernah sertain itu Di IG, terus di Youtube channel aku, dan di SFM aku Buat temen-temen yang Kalau misalnya mau tanya seputar Tentang aku, tentang keseharian aku Atau misalnya tentang Ya pokoknya tentang aku atau apapun yang aku lakuin Kalian bisa tanya Terus kasih hashtag Indahkus Q&A Dan sebenernya udah lama banget Dan aku baru sempet bikinnya hari ini Karena emang kebetulan Baru sempet aja Terus, mungkin sekarang aku bakal Jawab pertanyaan temen-temen Dari Instagram dulu kali ya Oke sekarang kita mulai ya Ini kayaknya pertanyaan yang sering banget Ditanyain sama semua orang Dari Rara Dot Okta Mukanya kakak mulus banget Btw suka perawatan gak kak? Kalau wajah ke dokter kak Mungkin nanyanya Kalau wajah kakak perawatan ke dokter Gak iya gitu kali ya Hashtag Indahkus Q&A Jadi Oh iya makasih buat Rara pertanyaannya Iya aku pake perawatan Jadi kalau misalnya temen-temen ada yang Mau tau aku perawatan apa Kalian bisa Langsung lain aja ke Collagen Oil For You Nanti aku sertain di bawah Itu kebetulan perawatan tante aku sih Terus Dari Larasmadika Kita kalau pake lipstick Suka pake yang matte Atau yang biasa gitu Merknya apa ya kak? Sebenarnya aku gak Gak pernah punya patokan sih Harus pake yang matte Atau pake yang biasa Kalau untuk sehari-hari Aku selalu pake lip balm Aku pake lip balm ini Ini tuh Kalau dibuka Ini udah segini Saking aku sering banget pakenya Ini itu Lip Tint Balm gitu Jadi dia lip balm Tapi berwarna Kayak melembabkan bibir aku Sebelum aku pake lipstick Ini tuh dupe-nya Apa ya? Benet Bukan Benefit yang Benebalm Apa whatever Pokoknya itu dupe-nya Benefit Jadi aku prefer pake ini Sebenernya sama aja sih Ini kisaran 120-an Kalau gak salah Apa? 130 ya Kalau misalnya aku ke kampus doang Biasanya aku pake ini Tony Moly Ini udah kayak mau habis gitu Sebenernya ini banyak banget Kalian beli di online shop juga bisa Tapi hati-hati ya Jangan sampe ketipu Ini kayak gini Applicatornya kayak gini Itu kayak Kayak dia tuh dikit aja juga Merah banget warnanya Dan aku suka warna merah gitu Kenapa? Karena Aku punya kulit yang pucat Jadi kalau misalnya aku pake warna-warna yang Nude gitu Kayak gak ngebantu Karena kulit aku pucat Pale banget Pale So pale Tapi hari-hari ini Kalau misalnya aku makeup Kadang aku juga suka pake Makeover Jadi makeover Terus baru-baru aja Aku beli Di The Face Shop Ini ink lip Liquid Anchor Aku gak tau aja gimana Tapi ini tuh Gak sepadet lip made Tapi gak secair lip tint Tapi ini merah banget Tapi merahnya lebih ke agak merah tua Jadi kalau kamu pake ini Harus sedikit gitu Maaf ya aku kadang suka ngeliat ke atas gitu Karena si layarnya ada di atas sini Harusnya aku liatnya ke situ kan Terus Ini dari Ayuseptin Ke apa motivasi terbesar kakak yang akhirnya mengantarkan kakak menjadi mahasiswa ke dokteran Seperti sekarang Dan apa suka dukanya jadi mahasiswa ke dokteran Jadi sebenarnya kenapa aku masuk ke dokteran Karena emang dari kecil aku pengen jadi dokter Aku gak tau lagi sih mau jadi apa Selain itu aku sempet mikir pengen HI Mahukum Which is kalau misalnya aku mau ngambil hukum atau HI Aku harus ngambil IPC Dan menurut aku Belajar khusus buat IPA aja Menurut aku tuh udah Suatu yang Perik banget Jadi aku males Yaudah akhirnya pilihan aku cuma ke dokteran Jaman SMA aku tuh sering banget jemput ibu aku di Masakit Mata Cicendos Terus kayak aku sering banget kan nungguin ibu aku disana Dan aku tuh sering banget liat kayak orang-orang yang ngantri Yang secara kasat mata Orang-orang yang kurang mampu kayak gitu Mungkin ngantri karena BPJS nya Dan akhirnya aku dari situ Gak tau gak ngerti ya kayak dapet hidayah gitu Jadi aku pengen jadi dokter Khususnya dokter spesialis mata Karena angka katar di Indonesia tuh masih tinggi banget Jadi aku pikir Ya kenapa enggak aku jadi salah satu yang bisa Nurunin angka itu Fallback underscore yai Apa nikah? Apaan ya? Kakak aku dulu yang nikah Karena aku gak boleh nikah sebelum kakak aku nikah Dari It's Black Bro Tip suami idaman kayak gimana kak? Suami idaman sih mau menerima kakurangan aku Dia mau bantu aku Dan mau merubah semua kekurangan itu Menjadi sesuatu yang dia banggakan juga Cintai aku apa adanya Dan setia Dari Hanifah Mutiara Nur Ainun Young doctor and part time singer Gak sulit bagi waktunya kak Pelajaran yang tertinggal sewaktu mahasiswa Masih mahasiswa dulu ngatasinya iman Secara kuliah kedokteran kan bener-bener ngabisin waktu Untuk belajar dan belajar Betul sekali Emang susah sih Jadi menjelaskan ngorbanin waktu tidur sih Misalnya gini Kayak aku sama kamu mahasiswa kedokteran Kita sama-sama sifo kedokteran Terus besok kita mau ada ujian Kita pulang jam 4 sore Kamu jam 4 sore udah belajar Sampai jam 10 dan kemudian kamu tidur Aku jam 4 misalnya Aku gaul dulu sampai jam 10 Atau jam 11 baru pulang kan Abis itu baru aku belajar Mungkin bisa sampai jam 2, jam 3 pagi Kemudian baru tidur Terus jam 5 bangun lagi buat siap-siap ke kampus Kayak gitu dan itu sering banget Kalau yang ketinggalan Kalau praktikum sama tramet kan itu wajib 100% hadiah Jadi intinya Waktu esket kemarin Kayak gitu Kalau aku izin di praktikum Atau tramet Biasanya aku sesulan Kalau kuliah ini yang biasanya Aku jadinya belajar sendiri Kalau kan minta ajarin ke temen Tapi jarang sih Karena mereka juga kan sibuk Kayak punya kesibukan masing-masing juga Waktu stereo tuh bener-bener izinnya Kayak lumayan sih Kayak parah gitu Kayak aku 2 hari per minggu Jangan ikutin ya temen-temen Tapi aku minta izin sih Maksudnya aku udah bilang juga ke dosanku Kalau misalnya emang diizinin Saya siap menerima konsekuensi Kalau gak diizinin ya gak apa-apa Aku gak akan ngambil stereo Dan aku bilang Alhamdulillah Diizinkan Terus Itu waktu aku sarjana Nah sekarang gimana Kalau misalnya aku koas Kalau koas bener-bener gak bisa Karena Karena aku bener-bener udah harus stay Dan aku gak bisa main-main lagi Aku gak bisa izin Karena kalau di esket mungkin Jamnya udah ada patokannya Kan jam itu disampai jam 4 Sedangkan kalau di koas itu Gak ada jam patokan Which is Apalagi kalau jaga Aku bisa kayak nginep Kan di rumah sana Jadi ya kayak gitu Cara bagi waktunya Sedangkan kalau di koas Makanya kalian bakal Banyak yang bilang Kak kok jarang ada di TV Kak kok jarang ada acara sekarang Karena aku gak bisa Dan aku udah komitmen juga Sama ibu aku Bahwa aku tetap harus Memprioritaskan pendidikanku Ketika temen-temen aku udah kerja Dan aku masih koas Tips belajar FK ala indah dong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya